Warga Desa Mwaro Sebapo 2 bulan terakhir terus mengalami krisis air bersih ekstrim akibat musim kemarau yang panjang pada tahun ini. Akibatnya banyak warga setempat terpaksa mengambil air seadanya yang masih tersisa di pinggir perkebunan kelapa sawit. Desa Mwaro Sebapo, Kecamatan Mastong, Kabupaten Mwaro Jambi hampir 2 bulan lebih di desa ini terus mengalami kekeringan seiring dengan datangnya musim kemarau di wilayah tersebut. Selain itu, akibat musim kemarau panjang ini banyak warga yang mengalami kesulitan air bersih yang terus dirasakan warga Desa Mwaro Sebapo. Seperti yang dialami keluarga M. Holit, warga RT5 Desa Mwaro Sebapo Mwaro Jambi keluarga ini dalam setiap harinya terus mengalami kesulitan mencari air bersih di kampungnya bahkan sumur gali miliknya yang biasanya ada air bersih kinih kering kerontang. Untuk bisa mendapatkan air bersih, guna mencukupi kebutuhan mandi mencuci serta memasak. Keluarga M. Holit harus bersusah payah berjalan kaki ratusan meter ke lokasi pinggiran perkebunan kelapa sawit di wilayahnya, guna mencari air bersih yang masih tersisa di lokasi pinggir perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Bagi keluarga M. Holit, air bersih yang dirinya dapat dari pinggir perkebunan itu digunakan untuk mandi, mencuci serta memasak. Sementara untuk air minum, keluarga ini mengaku harus membeli air bersih ke tempat lain. Apalagi kalau setahun itu pasti terjadi kemarau, sudah itu air itu kekeringan. Beberapa RT, mungkin terutama RT 04, RT 05, itu kebanyakan mandinya di sungai. Kalau bulan biasa, minum ini sebagai masyarakat di sini, Pak, membutuhkan bantuan sumur. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!